Kita nekat mau masuk melihat Mau melihat ya Makamnya Abu Lahat Uh ada bangke Ayo Kita nekat nih ya Ini bau bangke guys Ini ada bangke Aduh bangke kucing Aduh Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sekarang kita lagi berada di Malat Sekarang kita sedang berada di kampung Abu Lahab CSnya Abu Jahal Nah sekarang Kita mau nge-share buat teman-teman semua Makamnya Abu Lahab CSnya Abu Jahal Jadi makam Abu Lahab itu Dipagar ya Jadi biar Orang-orang Jangan sampai masuk ke Makamnya Iya Karena Udah kecium Udah kecium baunya guys Oh bangke Halo banduk Assalamualaikum Jadi Kampung Abu Lahab tuh kayak gini guys Jadi banyak banget rumah tua yang Tua disini Tak berpenghuni Iya ditinggalkan oleh Apa namanya Peduduk Iya tuh Ya Mungkin ini diabadikan Karena rumah-rumah Peninggalan Abu Lahab Kayaknya Dan tempatnya kita ini ada di Jarwal ya Di Jarwal Di Jarwal Dan ini sebentar lagi Kampung Abu Lahab ini guys Bukan kampung Makam Abu Lahab ini Banyak didatangi para Jemaah haji Dari berbagai belahan dunia Karena Banyak umat islam Di seluruh dunia yang Penasaran Makamnya itu dimana Makamnya ditutup guys ya Di pagar Tapi kita mau nekat masuk Nge-share buat teman-teman semua Biar tahu Nah ini Lihat ya Kemukiman tua yang Ini kita rumahnya ditinggalkan ya Iya Iya kok banyak Di sini rumahnya ditosongkan ya Yang tidak dihuni lagi Coba Ih Coba jumpa Ngeri-ngeri sedap Ah jangan Tau tidak ada penampakan Penampakan jin guys Tuh ya Gak ada yang betah sih Di sini Ih Iya Nah ini ada hotel Bahkan hotel ini guys Banyak Ini dijual Itu tuh Lilijar Oh Kalau Lilijar itu bukan dijual Iya disewakan Disewakan Tapi mana ada orang yang Mau ngontrak di sini Dekat Abu Lahab Assalamualaikum Assalamualaikum Tanya kembali Ma'aliyah siapa Mana Penampakan Ke Abu Lahab Abu Lahab Abu Lahab Ya min Ya min Jadi kita Mau memastikan Ada sahih Makbara Abu Lahab Makbara 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 Tugul Lepi Makbara Abu Lahab Makbara Abu Lahab Oh Ya ini Makbara Abu Lahab Tapi memang Dari sejarah Makbara Abu Lahab Itu ya Dimakamkan dekat rumahnya Iya Rumahnya disini Gunung Abu Lahab Gunung Abu Lahab Iya Ini Kemarin Saya ke Badat Iya Saking penasarannya Karena Di Badat Itu tempat Perang Perang pertama Rasulullah Dan disana Gugurnya Seorang Abu Jahal Sang penyebar Hoak Saya kemarin Penasaran kesana Menatangi Makam Abu Lahab Abu Jahal CS nya Abu Lahab Kalau Abu Lahab kan Pamannya Rasul Pamannya Rasul Ada yang menyebutkan Abu Lahab dan Abu Jahal Sama Tapi beda 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 orang Nah Makam Abu Jahal itu Bau bangke Guys ya Padahal itu matinya Udah ratusan Tahun yang lalu Lihat guys Orang Mekah Pagi-pagi Sudah bersedekah Ke Ini ya Ke Burur Kita nekat Mau masuk Melihat Mau melihat Makamnya Abu Lahab Uh ada bangke Astagfirullah Ayo Kita nekat Nih ya Ini bau bangke Guys Ini ada bangke Aduh bangke Kucing Aduh Nah Jadi disinilah Aduh 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 Makam Makam orang terlaknat Di bumi Di Mekah Ya Iya Itu bau bangke Guys Kayaknya disini Nilan Ini nih Ini ada batunya Kurang lebih Di area sekitar sini Iya Lan gimana nih Kecium bau bangke Enggak Luar biasa ini baunya Sampai sesek ke dadanya Karena Abu Lahab itu Meninggalnya Secara tragis Iya Karena Coba pegang Lan Penyakit apa namanya Kusta Kusta Jadi guys Ini udah ada cirinya Nah cirinya Ini Batu ini ya Sekarang mau saya tumpukin lagi Ditinggang Abu Lahab Karena Abu Lahab itu Meninggalnya memang Eh dikuburkannya memang Dilemparin gitu guys Nah Saya datang kesini tuh Untuk Biar teman-teman tahu Bahwa disinilah Makam Abu Lahab Bau bangke Karena meninggalnya Dalam keadaan Penyakit kusta Betul Ini biar numpuk Batu disinilah Ntar dulu Saya mau ngambil lagi Dilemparin sama kamu Nah Meninggalnya Abu Lahab gitu Saya udah Ngelempar dua batu Abu Lahab ini Abadi di Neraka guys Karena jahat banget Sama Rasul ya Selalu menentang lah Selalu menentang dakwahnya Tempat ini Bener-bener dijaga Dari atas Di beton Ya Tuh di beton Terus dipagar besi Atasnya ya Iya Dipagar besi Sampai disini pun dipagar tuh Iya Tapi berhubung tadi ada Pintu Melindungi umat islam Supaya jangan sampai Terjadi Perbuatan sirik Coba lan Lemparin batu dong Sekali lagi Kalau di Jamarot kan kita Lempar jumroh ya Iya Pakai batunya Batu kecil kan Iya Para jamah haji Bahasa lontar jumroh Kalau disini berarti Lontar Abu Jahal ya Abu Lahab Iya Abu Lahab Soklan Kalau batu yang besar Enggak kebawakan Yang sedang aja Nah gitu Nanti pas musim haji Ini di luar pagar ini Banyak banget orang yang jualan Allah Akbar Nah Di kuburnya Abu Lahab Waktu Detik-detik Mau dikuburkannya Seperti itu Dimasukin ke dalam lubang kubur Di kuburnya bukan pakai tanah Tapi pakai bebatuan Didorong pakai kayu ya Pakai kayu Karena Penyakit Lepra ya Kusta Takut menular Takut menular Jadi sekali lagi Disinilah Makam Abu Lahab Makam Abu Lahab ini Disini banyak banget Tercium aroma bau Disana ya Aroma bau bangke Bau bangkai ya guys Dan Makamnya itu Bener-bener dijaga ketat Sampai Gunung disana Dipagar Di atasnya tuh Ya sekali lagi Tuh Ya dipagar besi Dan makamnya disini Di ciri ini apa Batu Dan ada Tumbuhan Berduri ya Coba lihat kan Tumbuhan yang Tumbuh di Atas makam Abu Lahab nih guys Berduri kan ya Takutnya Takutnya Kang Ilan Keserupan Abu Lahab Na'udzubillah Ayo kita keluar lagi Kita jangan lama-lama Disinilah Tapi disitu Baulan Kita lewat mana ya Berani gak lewat situ Saya udah kapok lewat sini Bang Bau bangke ya Bau bangke Jadi saya tuh Terus terang Waktu kemarin Saya hanya Review Lewat Atas sana Dan sekarang Saya saking penasarannya Menyimpan rasa penasaran Saya ini Dua tahun ya Dan Alhamdulillah Sekarang saya bisa masuk Memang tempatnya itu Dihususkan Disini Hanya ada Tumpukan batu Disitu Dan disini Tidak dibangun Apa-apa ya Kayaknya keturunan Mister Abu Lahab ini Masih Banyak disini Ini jauh Kesini kan Lewat mana kita Dipagar Iya makanya Eh balik Kang Ilan Cepetan Dan disini Hawanya itu beda Wah nasinya luar biasa loh Mau lewat Tempat tadi Harus ditutup dulu hidungnya Iya Karena bau bangke guys Astaga Allah Orang tuh Ngelempar bangke Kesini kan Ayo cepet lan Orang pada ngebuang Bangke disini Nah ini Saya duluan Nah ini Ini bangke Anjing kayaknya Bismillah Tutup lagi Tutup lagi Sudah Oke guys Segitu aja dulu Untuk video saya hari ini Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Dan bisa menghibur Teman-teman semua Kalau kalian suka Sama video ini Silahkan klik like Subscribe Dan komen di bawah Silahkan share Ke seluruh dunia Bahwa Makam Abu Lahab Itu orang terlaknat Di dunia Ternyata bau bangke guys Di sekitarnya ya Doa saya buat teman-teman semua Yang Selalu setia Nonton video-video saya Mudah-mudahan Memudahkan rezekinya Dan bisa menjalankan Ibadah haji dan umroh Jangan lupa Mampir ke channel Kang Irlan Sekali lagi Buat yang mau Mampir ke Kampung Abu Lahab Itu ada di Jarwal ya See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh